Ferdi Sambo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam dua perkara sekaligus yakni pembunuhan berencana dan upaya perintangan penyidikan kematian Brigadier Yusua. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum Sambo dikatakan memberi perintah penembakan kepada Barada Richard Eliezer serta melepaskan tembakan terakhir ke kepala yang kemudian menewaskan Yusua. Namun isi dakwaan jaksa dibantah oleh tim kuasa hukum Sambo lewat nota keberatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Brigadier Yusua dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma'aruf, dan Barada Richard Eliezer. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Ferdi Sambo didakwa untuk dua perkara sekaligus yakni pasal pembunuhan berencana serta obstruction of justice atau perintangan penyidikan kematian Brigadier Yusua. Dalam dakwaan primer perkara pembunuhan berencana, jaksa menyebut Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadier Yusua. Sambo awalnya meminta bribka Richard Rizal yang melakukan penembakan. Namun ditolak karena bribka Richard beralasan tidak kuat mental. Barada Richard Eliezer kemudian disebut menyanggupi perintah Sambo. Richard menembak Yusua sebanyak tiga hingga empat kali, namun Yusua belum meninggal dunia. Sambo kemudian melepaskan tembakan terakhir ke kepala belakang hingga Brigadier Yusua meninggal dunia. Hal ini dibantah tim kuasa hukum Ferdi Sambo yang menyatakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan tersebut kami menemukan persoalan yang mendasar ya. Dalam dakwaan yang ini pertama itu konstruksi dakwaan disusun secara kabur. Tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Dalam tataran teoritis dakwaan seperti ini seharusnya dapat dinyatakan batal demi hukum. Kami juga menyeroti tuduhan-tuduhan serius kepada Ferdi Sambo yang hanya didukung oleh satu keteransaksi. Jadi satu keteransaksi saja. Jadi yang kita lihat itu dari keteransaksi Barada E. Ya saya pikir keterangan Pak FS yang itu juga disampaikan ke kami, beliau tidak pernah menembak langsung. Nah makanya nanti ini akan dikonfrontasikan antara apa yang disampaikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tentu jaksa penuntut umum karena mendalilkan, menyampaikan fakta itu harus membuktikan faktanya. Bebannya ada di penuntut umum. Tetapi itu dilakukan oleh Richard gitu. Nah itu juga nanti tentu kami menciptakan faktanya sesuai dengan apa yang kami miliki. Sidang Perdana Ferdi Sambo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Ruang Sidang Utama Profesor Umar Seno Aji dengan tim Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa selaku Ketua Majelis serta Morgan Siman Juntak dan Aliman Ribut sebagai Hakim Anggota. Dari Jakarta, Nadia Valery, Pandu Prio dan Ade Ahmad, Aiyus melaporkan.